Intro Lapor Pemecara Dalam Rangka Gerar Pesukan Satuan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara Untuk menghadapi Pemilu Perkada 2024 Senin 26 Juni 2023 Siap dilaksanakan Laksanakan Sebanyak 410 anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Saplin Mas, Kabupaten Maluku Tenggara Mengikuti Apel Akbar Di lapangan upacara kantor Bupati Maluku Tenggara Kota Langgur Senin 26 Juni 2023 Apel Akbar dipimpin Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun Dalam Rangka Kesiapan Anggota Satuan Mas Menghadapi Pemilihan Umum 2024 Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun Mengatakan Berdasarkan Permendagri No. 26 Tahun 2020 Tentang penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat Maka Anggota Satlin Mas Memegang Peranan Penting Dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Pembangunan Dan Pelayanan Masyarakat Kepala Daerah dan Kepala Desa Berkewajiban Melaksanakan Perlindungan Masyarakat Di Level Daerah Kita Punya Satuan Polisi Pamung Praja Sedangkan Di Desa Satlin Mas adalah lembaga yang diberikan tugas Untuk Ikut Melaksanakan Fungsi Keamanan Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Ungkap Bupati Hanubun Sesuai Amalat Permendaki No. 26 Tahun 2020 Limas Memangkaikan Peranan Penting Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat Kepala Daerah dan Kepala Desa Berkewajiban Melaksanakan Perlindungan Masyarakat Dari Kamupaten Sampai Ke Desa Atau Sampai Ke Ohoy-Ohoy Di Level Daerah Kita Punya Satpol PP Sedangkan Di Desa Atau Di Ohoy Satuan Tugas Limas adalah lembaga Yang diberikan tugas Untuk Ikut Melaksanakan Fungsi Keamanan Ketertiban dan Perlindungan Sipil Sehubungan Dengan Pelaksanaan Tugas-Tugas Satuan Tugas Limas Kedepan Maka Beberapa Tahapan Yang Harus Sudah Dilaksanakan Menurutnya Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Desa Meliputi Kegiatan Deteksi dan Cegah Dini Pembinaan dan Penyeluhan Penegakan Aturan Penanggulangan Bencana Patroli Pengamanan Pegawalan Penertiban Serta Pengamanan Gangguan Keamanan Sedangkan Dari Segi Fungsi Kesiap Siagaan dan Kuaspadaan Dini Satgas Limas melaksanakan fungsi intelijen di skala desa dalam rangka membantu melakukan upaya kesiap siagaan dan deteksi dini Membantu menginformasikan dan melaporkan situasi yang dianggap berpotensi bencana Serta membantu mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana Gangguan stabilitas ketahanan dan pertahanan negara Gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di OHI masing-masing Yang pertama, ruang lingkup dan tugas pengarahan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di OHI yang dilaksanakan oleh Satgas Limas OHI meliputi Pertama, deteksi dan cegah dini Yang kedua, pembinaan dan penyeluruhan Yang ketiga, penegakan aturan Yang keempat, penulangan bencana Yang kelima, patrolik pengamanan-pengamanan Yang kelima, penertiban Serta penanganan gangguan keamanan Saya berharap, anggota Limas tidak melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat Serta kegiatan yang menghambat pembangunan di desa Jika ditemukan maka anggota Limas tersebut harus diberhentikan, pesan bupati Lanjutnya, untuk menyukseskan kegiatan pemilihan umum Maka setiap anggota Limas harus mengetahui apa yang harus dilakukan di desa dalam rangka mewujudkan pemilu yang tertib, aman, dan lancar Anggota Limas harus bertempat tinggal tetap di desa Ini menjadi perhatian kepada kepala desa dalam hal merekrut anggota Limas di desa Media Center Diskom Info Maluku Tenggara melaporkan untuk info publik Terima kasih telah menonton!